Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya masuk ke dalam mata kuliah atau perkuliahan yang telah didaftarkannya ke dalam kartu rencana studi pada semester berjalan Oke langsung saja seperti biasa kita harus login dulu di sini saya login dengan menggunakan nama pengguna dan password yang telah diberikan oleh Biro Akademik Oke di sini saya menggunakan nama saya sebagai student atau siswa kalau kita login Oke di sini kita sudah masuk ke beranda situs saya ini adalah rumahnya saya saya bisa tahu kuliah mata kuliah apa saja yang saya sudah daftarkan di learning ini dan saya bisa ikuti eh di sini saya masih kosong ya karena masih kosong maka saya masuk ke beranda situs ini juga bisa klik untuk kursusnya ada delapan program studi Oke kali ini saya akan masuk melalui beranda situs Oke saya klik di sini Oke kita tunggu sebentar Oke Nah ini kita sekarang sudah masuk ke beranda situs saya saya bisa melihat seluruh program studi yang ada di Institut Sain dan Teknologi Alkama ada delapan program studi di sini saya saya akan mendaftarkan diri saya masuk ke dalam salah satu mata kuliah yang saya sudah daftarkan melalui kartu rencana studi kita masuk di sini Oke bisa dilihat ya di sini ada delapan program studi sebagai contoh saya saya akan masuk ke dalam perkuliahan program studi teknik kimia di sini ada beberapa mata kuliah Anda bisa memilihnya sesuai KRS Anda di sini saya akan coba masuk ke mata kuliah operasi teknik kimia 1 atau OTK 1 yang diampu oleh Bapak Roy Wangintan teknik STMT Oke di sini saya sudah masuk ke pilihan pendaftaran di sini ada operasi teknik kimia 1 di pojok kanan ini ada gambar seperti kunci ini berarti mata kuliah ini harus masuk menggunakan enrollment key dari mana Anda mendapatkan enrollment key ini Anda bisa menanyakan langsung kepada dosen yang bersangkutan oke setelah saya mendapatkan enrollment key nya saya masukkan di sini atau password ya sama seperti password lalu saya enroll me ini jika passwordnya betul maka saya akan masuk ke dalam mata kuliah oke di sini karena saya masukkan password yang salah atau enrollment key yang salah maka ada peringatan bahwa enrollment key yang saya masukkan salah saya disuruh mencoba lagi oke saya masukkan lagi lalu saya enroll me oke kita terus sebentar oke di sini saya sudah masuk ke dalam perkuliahan operasi teknik kimia yang diampu oleh Bapak Roy Wangintan ya di sini Anda bisa lihat keseluruhan dari perkuliahan mata kuliah ini ya di sini ada videonya ada perkenalan dari dosennya ada profil dosennya lengkap semuanya dan di sini akan tersaji mulai dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan 14 dan di dalamnya juga ada UTS dan UAS oke saya coba klik ya pertemuan 1 oke di pertemuan 1 ini dosennya menerangkan melalui video oke ada videonya dari sini ada materinya juga nah materi ini bisa Anda buka dengan mengklik atau Anda juga bisa mendownloadnya dan ada syarat-syarat dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh dosen masing-masing oke kita coba ya kita jalankan videonya oke seperti ini oke kita langsung saja ke bawah nah di sini ada tugas di mana tugas ini Anda harus selesaikan jika Anda tidak menyelesaikan tugas dari pertemuan 1 maka Anda tidak bisa masuk ke pertemuan berikutnya ini adalah salah satu syarat dari ketentuan yang dibuat oleh dosen pengampu tersebut kira-kira itu saja bisa saya sampaikan untuk tutorial kali ini bagaimana mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan melalui e-learning nah ini saya sudah terdaftar ya operasi teknik kimia oke berarti saya sudah terdaftar 1 mata kuliah pada semester ini jadi bagi para mahasiswa yang belum mendapatkan nama pengguna dan password silahkan menghubungi biroakademik atau hotline dari e-learning ISTA atau pada dosen pengampunya demikian yang bisa saya sampaikan kita ketemu lagi nanti di tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati